Sementara itu, Pemirsa, Senin pagi, Wali Kota Jambi Carifasa mengikuti rapat virtual mengenai survei kepuasan stakeholders yang diselenggarakan oleh PTSMI. Dalam hal ini, pemerintah daerah merasa tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh PTSMI. Senin 1 November 2021, Wali Kota Jambi Carifasa mengikuti rapat virtual survei kepuasan sebagai salah satu provinsi pengguna fasilitas PTSMI dalam rangka percepatan pembangunan terkait air bersih, terminal, pelestarian, dan rumah sakit Haji Abdul Rahman Sayuti. Dalam rapat virtual tersebut, lembaga survei mempertanyakan tingkat kepuasan pemerintah daerah terkait pelayanan dari PTSMI. Secara keseluruhan, pemerintah Kota Jambi tidak puas atas pelayanan yang diberikan. Diungkapkan oleh Wali Kota Jambi Carifasa bahwa pemerintah daerah merasa tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh PTSMI. Ia juga menjelaskan bahwa perlunya penambahan sumber daya manusia untuk memimpin program pemulihan perekonomian nasional. Selanjutnya, ia juga berharap persyaratan dalam peminjaman uang hendaknya jangan terlalu dipersulit dengan SOP mengenai batasan peminjaman uang dan terkait proses asistensi harusnya konsultan daerah diperkenankan berkomunikasi dengan tenaga teknik PTSMI. Dalam penyelayan tingkat kepuasan terhadap PTSMI, kenapa kita dimintain tanggapan? Karena kita salah satu yang menggunakan fasilitas PTSMI, yaitu untuk perbiayaan kegiatan-kegiatan kita yang bersifat-percepatan pembangunan. Ada empat kegiatan di Kota Jambi, yaitu terkait dengan air bersih, kemudian terminal, kemudian juga pedestrian, dan juga rumah sakit Haji Abdul Rahman Sayusi. Ada empat kegiatan di Kota Jambi, yang dibiayai oleh PTSMI. Nah, Kinas ini tadi, lembaga ini tadi, mempertanyakan sejauh mana tingkat kepuasan pemerintah daerah terhadap pelayanan PTSMI. Jadi kami sampaikan apa adanya saja sepanjang sejauh pengalaman kami selama ini dengan PTSMI. Terima kasih. Banyak besar kita puas atau tidak, Pak? Ya, ada yang kita tidak puas, ada yang kita puas. Tapi banyak yang tidak puas, ya. Jadi soran memasukkan, Pak, menurutkan ya. Ya, baik. Kami menyarankan kepada PTSMI, yang pertama, sumber daya manusia ini tambah. Karena PTSMI ini juga dia mengendal program PEN, kegiatan ekonomi nasional dan kegiatan peluangan. Kalau dengan jumlah SDMI yang sedemikian ini, maka dia tidak akan mampu menjalankan program-program persempatan pemerintah daerah maupun program nasional. Yang kedua, terkait dengan persyaratan dan lain sebagainya juga. Karena yang meminjam uang ini kan pemerintah daerah, bukan lembaga swasta, bukan badan usaha. Jadi, kalau pemerintah dengan pemerintah itu, hendaknya jangan terlalu dirimut perusahaannya. Jangan lebih gampang pemerintah daerah minjam uang keba, daripada PTSMI. Yang ketiga, proses waktu. Harus ada SOP, harus ada batasan. Kalau misalnya minjam 100-200 miliar, berapa lama? Sebulu atau sebulan? Di atas itu berapa? Kalau lebih tinggi lagi berapa? Jangan sampai 2 tahun, 1 tahun. Intan, Median, Jek TV, melaporkan.